Terima kasih Kota Cimahi Dalam rekaman kamera CCTV hanya dalam hitungan detik pelaku dapat membawa motor korban Adanya laporan dari masyarakat terkait maraknya pencurian motor saat reskrim Polres Cimahi bertindak cepat Dalam kurun satu bulan polisi berhasil menangkap 9 orang pelaku yang seringkali beraksi di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat Menurut Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan 9 pelaku yang ditangkap seringkali meresahkan masyarakat dengan adanya laporan kehilangan motor Dari 9 pelaku ini total ada 50 TKP yang beraksi di wilayah Kota Cimahi, Bandung Barat, Cianjur hingga Kota Bandung Para pelaku menjual hasil curianya ke wilayah Cianjur Selatan dengan harga 3 hingga 5 juta rupiah per motor Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curan bor Alhamdulillah, Satres Kim Polres Cimahi beserta cejaran yaitu dari proses Cimahi Selatan, Lembang, dan Padalarang Pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor selama bulan Juni Tindak pidana ini terjadi selama bulan Juni dengan 5 LP yang dilaporkan oleh masyarakat yang datang ke Polres maupun di Polsek Selain menangkap 9 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti Di antaranya 7 unit motor hasil curian, kunci palsu, kunci astag, hingga sejumlah onderdeel motor yang telah dipotong-potong Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara Algi Mohamad Gifari, Bandung TV